Belum genap sehari, Wali Kota Jambi Syarifasa menyatakan larangan truk batubara masuk ke dalam Kota Jambi. Namun masih ada saja sopir truk batubara yang nekat dan tidak mengindahkan aturan tersebut. Akibatnya truk tersebut diamankan oleh Satlantas dan Dinas Perhubungan Kota Jambi. Kamis 26 Januari 2023, truk batubara dengan muatan terperosok diparit di kawasan Kelurahan Payolebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Padahal baru saja pada Rabu 25 Januari 2023 malam tadi, Wali Kota Jambi Syarifasa menerapkan aturan soal batubara dilarang masuk Kota Jambi. Menyikapi penahanan kendaraan tersebut, Wali Kota Jambi Syarifasa langsung meninjau ke tempat posko penahanan truk batubara tersebut. Dalam peninjauan tersebut, Fasa menyampaikan rasa terima kasihnya kepada warga yang telah melapor dan memvideokan terkait kejadian tersebut. Fasa juga menyampaikan bahwa ia sudah berkoordinasi dengan pihak lantas, polda dan polres sekaligus kejaksaan negeri maupun pengadilan terkait pemrosesan persidangan pelanggaran tersebut. Fasa juga menuturkan pelanggaran yang dilakukan truk tersebut tidak hanya satu, ada pun pelanggaran tersebut berupa muatan yang berlebihan dan sim sopir yang sudah tidak aktif lagi. Dan kemungkinan besar sopir tersebut akan dikenakan denda maksimal, namun semua itu tergantung dari keputusan pengadilan nantinya. Wali Kota Jambi juga berharap agar penindakan ini bisa menjadi peringatan dan syok terapi bagi para sopir truk batubara dan pengusaha batubara, agar lebih berhati-hati dan tidak lagi melewati jalan Kota Jambi selain jalan nasional yang telah ditentukan, seperti jalan lingkar barat dan jalan lingkar selatan. Ini langsung meninjau langsung ada satu barang bukti, yaitu pengemudi yang masih naikkan juga masuk Kota Jambi dan dipetemukan pagi tadi. Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah melaporkan dan memvideokan, sehingga ini barang bukti sudah kita bawa ke pusku di Damkat ini dan kita akan proses. Kita sudah koordinasi dengan pihak lantas, polda dan polres tajati, kemudian juga kita akan koordinasi dengan kejaksaan negeri maupun pengadilan. Kita akan tegakkan peda dan ini akan langsung kita persidangkan nantinya. Dan BPNS dari perhubungan juga sudah membuat pemberkasan. Mudah-mudahan ini akan menjadi contoh yang lain. Terima kasih telah menonton!